Terima kasih telah menonton Dari depan dan belakang Ruko dengan ember Jumat malam Diduga api menyala akibat konsleting listrik dari gudang Ruko yang berisi tumpukan kardus Dua mobil pemadam kebakaran yang datang ke lokasi kejadian langsung mencoba memadamkan api yang sudah berkobar Beruntung akibat kejadian kebakaran ini tidak sampai menelan korban jiwa Ada percikan api, terus saya lari, ternyata percikan api sudah mulai besar Adanya posisi di belakang karena terhalang oleh barang-barang, jadi kita kesulitan untuk memadaminya Itu apa sih Pak sebenarnya? Tata pemilik rumahnya sih Ibu, itu ngomongin katanya dari saklar Sanyo Itu rumah Ruko atau toko biasanya? Toko sama rumah Ada korban? Nggak ada korban Dua unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkap Cianjur diperbantukan untuk memadamkan api Belum diketahui pasti kerugian material akibat kebakaran ini Heri Setiawan, Bandung TV